Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya kali ini saya akan mencoba untuk mereview beberapa pilah pusaka dimana pusaka ini baru saya dapat dari seorang teman yang menyukai barang antik juga dan kali ini saya akan perlihatkan satu buah golok cuman dengan desain yang jarang ada golok ini kita lihat nah ini dia teman-teman golok ini sepintas mirip pisau daging ya Hai cuman bentuknya ini agak Hai apa ujungnya Hai ujungnya seperti lameng dan sepulah pangkal ini seperti pisau Hai kalau tidak salah menurut Hai eh beberapa artikel Hai jenis golok ini bisa dibilang jenis golok Hai apa ya Seto ganyot kalau nggak salah hai 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 dari bilahnya terlihat bilahnya eh lumayan sepuh Hai yang tapi tidak berpamor sepertinya kelengan teman-teman tapi wilayahnya besinya besi 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 tua nih Hai cuman bukan besi pamor kayaknya mohon apabila ada teman-teman yang tahu untuk jenis dapur ini bisa kok bisa tulis di kolom komentar dan apabila saya salah mohon di koreksi ketebalannya ini sekitar setengah sentimeter Hai setengah sentimeter bahan sarung dan gagang berbuat dari kayu Hai dengan motif membanggung hidung kalau nggak salah motifnya ini motif gagangnya Hai tipang buhidang seperti ini dengan Hai apa ornamen-ornamen Hai bubuk nyerek Hai seperti ini Hai ukurannya sekitar satu jengkel lebih tiga jarian teman-teman dan ukuran lebarnya sekitar tiga jari lebaran ya cukup langka juga golok-golok jenis golok seperti ini Hai walaupun tidak terlalu tua kalau menurut saya Hai tapi lumayanlah untuk yang kedua saya mendapatkan satu buah keris teman-teman dengan gaya apa warangkah gaya Manu Hai Solo bahan kayu ini sepertinya kayu cati nih keras Hai cuman sayang ini dendernya kayaknya dendernya baru beda-beda kekuatan Ayo kita lihat kerisnya teman-teman ini dia Hai kerisnya berjenis keris brojol Hai jenis kris brojol dan ini ada trimlingnya tuh teman-teman meteoritnya Hai kalau pamornya sepertinya pamor adeg sudut saler sepertinya tadinya cuman termakan usia jadi tidak jelas lagi Hai pesinya juga utuh Hai dengan panjang bila ini sekitar 33 cm atau 35 cm panjang bantaran Hai masih utuh dan mulus gonjoknya juga mulus Hai kalau di warang new Hai mungkin akan terlihat pamornya dengan jelas Hai tuh bisa juga kalau karakter busi seperti ini nanti hasilnya kayak sanak juga enggak terlalu jelas pamor apa Hai ke teman-teman itu dulu untuk kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih.